Sementara Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan sudah move on dari polemik duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Demokrat pun siap menentukan langkah politik selanjutnya. Dalam keterangan persnya, Senin siang, Ahaya menyebut penentuan Capres dan Cawapres harusnya saling berkomunikasi sama parpol koalisi. Tidak bisa ditentukan oleh segelintir orang. Ahaya menegaskan masih akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Ahaya menyebut Demokrat akan bergabung dengan koalisi yang memiliki kesamaan visi. Dalam upaya memperjuangkan perubahan dan perbaikan itu, Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik. Mari kita buka lembaran baru ke depan. Kita harus segera move on. Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Habibur Rahman, menilai Prabowo Subianto, SBY, dan Ahaya akan nyambung jika berjuang bersama di pemilu mendatang. Hal tersebut dilihat dari latar belakang mereka yang berasal dari militer. Menurut Habibur Rahman, Partai Demokrat dan Partai Gerindra sudah dua kali berkoalisi di pemilu sebelumnya. Sehingga tidak salah kedua partai tersebut kembali berkolaborasi di pemilu mendatang. Beliau berduanya kan orang militer yang terjun ke politik dan berhasil bantuk partai politik, partai politik yang menjadi ikut di parlemen dan menjadi partai besar. Jadi, kayaknya nyambung lah kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas Ahaya kayaknya sih secara psikologis nyambung. Soal penentuan Cawapres selalu menjadi domain para ketua umum Part Pol secara bersama-sama. Bukan hanya sosoknya, termasuk juga kriterianya dibicarakan bersama-sama.